Intro Sahabat Firbum Domini yang dikasihi Tuhan Selamat pagi dan salam sehat untukmu semua Sahabat Tuhan yang akan kita renungkan hari ini Diambil dari Injil Lukas 20 ayat 21-28 Pada hari ini kita akan merenungkan dua perikop berbeda Yakni tentang runtuhnya Yerusalem Dan kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon arah Kedua perikop ini tergolong dalam bagian eskatologi Yang terdapat dalam Injil Lukas Dalam bacaan suci hari ini kita akan menemukan Gambaran situasi kehancuran yang akan terjadi di Yerusalem Yesus berbicara tentang kapan keruntuhan Yerusalem akan terjadi Dan apa tanda-tandanya Tanda yang akan mendahuli keruntuhan itu adalah Pengepungan Yerusalem oleh tentara-tentara Pengepungan itu akan menjadi tanda bagi orang-orang Yerusalem Untuk meninggalkan kota Mereka yang tidak mampu meninggalkan kota Akan mengalami malapetaka besar Yerusalem akan hancur Akan datang kesesakan dasyat Atas seluruh negeri Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Akan datang juga tanda-tanda kosmis di langit dan di bumi Yang menimbulkan panik dan kebingungan bagi bangsa-bangsa Dalam situasi yang serbagawat tersebut Orang akan mengalami ketakutan dan kecemasan Tetapi juga dalam situasi seperti itu Akan datang anak manusia dalam awan Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Tanda-tanda kosmis itu sebenarnya adalah Tanda-tanda kehadiran sang anak manusia Ketika orang melihat sang anak manusia itu Orang harus mengangkat mukanya Sebab penyelamatan sudah dekat Sahabat Firbung Dominian Terkasih Sabda Tuhan hari ini merupakan alarm bagi kita Untuk berjaga-jaga Kita sebagai orang beriman Diajak untuk memberi ruang Dalam kehidupan kita Supaya Tuhan boleh berkuasa atas diri kita Dan memimpin langkah kita Hal itu merupakan bagian dari penyerahan diri Serta bentuk kesiap-siaan Akan kedatangan Tuhan di akhir zaman Ada pun pertanyaan yang muncul Ketika berhadapan dengan realitas iman Pada zaman ini adalah Sejauh mana orang peduli akan kedatangan Tuhan Apakah orang masih memberi ruang Dan memberi perhatian Akan kesiapannya menghadapi akhir zaman Kenyataan yang terjadi saat ini Ini adalah kebanyakan orang Terberosok dalam kesibukan dunia Terlena dan tergiur dengan tawaran dunia Yang memberikan kenikmatan Sebagian orang merasa risih Dengan urusan yang menyentuh perkembangan iman Dan bahkan menganggap itu Suatu yang tidak berguna Dalam situasi seperti ini Masihkah orang memberi ruang Untuk bersiaga akan kedatangan Allah Kita sebagai umat beriman Tentunya harus optimis Langkah awal yang perlu kita usahakan Adalah kita tidak boleh jatuh Dalam realitas seperti demikian Sebagai orang beriman Kita bertanggung jawab Untuk memberikan kesaksian iman Melalui tindakan dan perkataan kita sehari-hari Dengan demikian Orang akan terinspirasi Dan merasa perlu Untuk selalu berjaga-jaga Sebagai bentuk penghayatan iman Sahabat Firbum Dominion dikasihi Tuhan Sebagai orang beriman Kita perlu merasa rindu Akan persekutuan Yang mesra dengan Allah Kerinduan yang dalam Akan persekutuan dengan Allah Memberikan kekuatan kepada kita Untuk tidak jemuh-jemuh Memuji dan memuliakannya Dalam setiap peristiwa hidup Yang kita alami Dengan demikian Sahabat Tuhan hari ini Akan menjadi nyata Yakni Apabila semuanya itu mulai terjadi Bangkitlah Dan angkatlah mukamu Sebab penyelamatanmu sudah dekat Semoga Tuhan menyertai kita semua Amin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!